Kita ingin kenal lebih dekat dengan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di 2024. Jadi saya ada sejumlah pertanyaan reflektif yang mungkin jarang ditanyakan orang. Mungkin dijawabnya cepat-cepat saja. Hanya supaya ingin kenal kepribadian lebih dekat. Gus Imin, hal yang kerap kali terpikirkan saat sebelum tidur. Singkat aja Gus. Dulu-dulu atau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini? Sebelum tidur mikir apa? Kalau akhir-akhir ini, sebelum tidur itu selalu yang saya pikirkan pertanyaan-pertanyaan. Saya ini setiap acara rame, tapi kok surveinya jelek terus? Ini yang salah surveinya atau acaranya yang rame, saya gak tahu. Ya sebelum tidur, akhir-akhir ini ya, memang yang saya pikirkan itu. Tanda tanya, mana yang terjadi sesungguhnya dengan apa yang sebetulnya sedang dalam permainan. Oke, jadi itu yang dipikirkan? Ya. Merenungi ya? Merenungi. Merenungi nasib rakyat Indonesia. Mas Gibran, akhir-akhir ini sebelum tidur mikirin apa Mas Gibran? Sebelum tidur ya? Saya kalau udah ketemu kasur langsung tidur sih Mbak. Beruntung Mas, beruntung kalau bisa langsung tidur. Ada orang yang kadang suka makan waktu lama, jadi Mas Gibran blok. Masa gak ada yang dipikirin? Mbak Sylvie, masa gak dipikirin? Pulang dari mata naswa langsung tidur juga. Gak usah terlalu banyak pikiran lah ya. Masalah survei, masalah apa, siapa yang paling tinggi, kita jalani aja Gus. Santai aja Gus. Jadi gak mikir apa-apa sebelum tidur ya? Saya sih santai, biasa saja. Aku ingat setiap kali wawancara Mas Gibran itu pasti kalimat andalannya biasa saja. Jadi kalaupun sebelum tidur ya biasa saja ya Mas, biasa saja. Pak Mahfud, sebelum tidur apa yang akhir-akhir ini kerap kali muncul di benak? Akhir-akhir ini saya sering berpikir begini ya. Kalau mau tidur tuh ngapain sih saya ini kok ikut bolak-balik, kampanye, ngomong gitu. Enggak, saya bilang apa ada gunanya, apa ada manfaatnya bagi saya gitu. Saya serkadang, udahlah saya sudah 23 tahun di pemerintahan, mau males berhenti aja. Tapi setiap bangun tidur, sudah banyak tamu yang mendorong saya maju. Maju, maju, maju. Sehingga ya sudah akhirnya saya masuk di dalam kontestasi ini. Tapi kalau malam lagi tidur, apa lagi? Apa bisa saya ngerjain ini? Untuk apa ini? Semua. Besok saya misalnya jadi pejabat lagi. Apa bisa saya mengerjakan masalah-masalah yang begini besar saya hadapi? Kan banyak yang hebat-hebat menurut saya. Tapi lagi-lagi, terutama itu ada Budi Kuncoro itu setiap hari. Papa, maju aja, enggak ada orang lain ini yang bisa katanya. Semangat lagi saya sampai akhirnya masuk di dalam daftar kontestasi. Masih. Terima kasih.